Pesta Rakyat Simpedes dapat dukungan dari jajaran Direksi BRI dan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud nyata dukungan pemerintah dan BRI terhadap pelaku UMKM. Pesta Rakyat Simpedes ini juga menjadi pesta orang yang mau sukses. Karena di sini tempatnya para UMKM bisa display, bisa juga mendapatkan informasi, inovasi. Nah apalagi ekosistem BRI ini sudah luar biasa, tidak hanya bank, BRI, tapi ada PNM, ada pendadaian ini menjadi sebuah ekosistem yang saya rasa menjadi kekuatan. Direktur utama BRI, Sunarso, menekankan tema Pesta Rakyat Simpedes tahun ini, PD meraih peluang, mendorong masyarakat untuk meningkatkan semangat entrepreneurship, memperdayakan UMKM, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan optimisme. Tujuannya bukan sekedar membangkitkan ekonomi, tetapi juga menjaga supaya jangan terlalu senjang. Maka naik kelas, UMKM naik kelas itu menjadi penting. Pertama orang itu mungkin belum ada semangat untuk usaha, maka kemudian spirit entrepreneurship-nya itu yang kita bangun. Dan kemudian mereka berusaha, belum tentu langsung ekonomis. Mereka mesti kita dampingi, dan bukan hanya sekedar mungkin kita ngomong-ngomong, tetapi memang harus ada blueprint-nya. Dan itu kita sistemkan. Pemilik usaha keripik buah, Kristi Wan, mendapat dukungan dari BRI, yang telah membantu usahanya berkembang dan bahkan sukses ekspor. Jadi awal pertama saya dapat pendanaan itu adalah pinjam di BRI, senilai 5 juta. Bahkan sampai terakhir-terakhir ini, kita dipercaya mengendalikan sampai 1-2M untuk program pengembangan keripik buah di Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diikuti oleh ratusan pelaku UMKM dan telah membuktikan bahwa dukungan dari BRI dan semangat bila usaha dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro.